Lagu Dari Langit Podcast kini dikenali sebagai Kinabalu Podcast. Sava, hosted by Ricardo, Kenny and Faisal. Please DM us on Facebook to get a promo prize of RM10 for 3 Beach Washing Liquid from Tuklin. Sambal Lada Power, please DM us on Facebook to get Sambal Lada Berapi by Cik Non. Ingat nama Kinabas Otto jika anda inginkan jen terberat ataupun ringan. PM mereka di Kinabas Otto Beaufort on Facebook. Your number one beauty pro rakin Sambal Lux Blossom. Check out their Facebook page Lux Blossom HQ today. Now, on to the show. 3 lelaki duang bapa satu bujang. Podcast pertama paling ini tidak kurang. Disama nomor satu yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling manang. Si kada botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah sawan. Si Faisal pula bagi pancaan lipat kawan. Kami training kami reking jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jamu. Volume kasih up kasih gempa baru jagu. Jokes kami cool. Lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam tiga Abdul. Come on everybody let's move to the beat. Crack the volume up dengan podcast. That's stupid. Jalan jauh jangan jauh. Mari kami bawa jauh. Jauh jangan jauh. Jauh jangan jauh. Selamat kembali ke podcast no. 1 di Sabah. Kini abang dulu podcast. Saya Ricardo. Dan saya Faisal. Dan saya Kenny. Kenny ada di luar. Kita masih lagi bersama dengan Coach Wan. Bercerita tentang Muay Thai dan gym dia di... Gym dia dengan isteri dia di Kota Mardu. Di Kota Mardu, ya. Hari itu tadi kita bercerita pasal ada 30 orang di bawah ke... Ke event di KK, kan? Di Wan Borneo kat tadi tu. Saya agak... Tidak tahu selamanya. Tidak tahu. Serius. Aku tidak tahu kita ada sebegitu kuat dan sebegitu besar yang orang join Muay Thai, kan? Coach Wan, umur dia di kalangan-kalangan berapa? Yang 30 orang tu. Yang 30 orang tu bermula dari 10 tahun hingga 30 lebih lah. Oh, okay. So, ada kategori dia masa bertanding di sana? Ya, ada kategori dia. Untuk makluman, Sabah Muay Thai Championship kira consider antarabangsa sebab yang terlibat adalah daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Brunei, daripada Labuan, daripada wilayah Kuala Lumpur dan daripada negeri sembilan. Dan daripada negeri, kita fight. Wah, nasib tiada Thailand. Ya, sebab kita mahu tahu sekarang ni siapa yang menang. Ya, apa keputusan ni? Daripada 30 orang tu ada yang bawa balik pingat? Di antara 30 orang tu kami berjaya bawa beli dua pingat emas dan dua pingat emas. Itu dia, macam hebat. Macam kembang mulu aku dengar, gila. Yang dua pingat emas tu kategori apa? Untuk maluman, yang dua pingat emas tu wanita. Alamak. Bikin malu ini laki. Bakar bawah emas. Ya, ini kau tengok. Aku sudah kastu bini aku. Kalau kau berlawan di atas, aku di bawah. Aku pukul bini aku, Kak. Begitu. Begitu aku di bawah. Cuma nazar kalau gitu, lah. Aku udah beli dulu. Jangan kau datang lah kalau gitu, dia bilang. Aku sudah suruh bini aku sekarang, dia pukul aku. Itulah aku pergi gym, bro. Pagi gym, kita ready standby. Tapi, banggalah. Wow, man. Serius, dia. Si target tadi dia akan bagi tau mungkin dua pingat dia. Rupanya dua emas. Dua emas. Dua emas, tiga perak, dan lapan kang sapu. Macam kita sapu apa tu? Dia macam mungkin melepas si KPI lah kan. Melebihi tu. So, kalau dia ada standing, kita standing keberapa tu? Dia kalau champion begitu, dia tidak ada. Oh, tidak standing, dia ikut itu kategori lah. Yes. Untuk maklumat juga, sepanjang game yang kami ikut, tidak pernah lagi lah pula dengan tangan kosong. Oh, tidak pernah kumpau lah kita bilang. Ya, tidak pernah kumpau. Tiba-tiba aku pandai cakap Thailand pula. Terus aku semangat tuh. Aku macam, boleh kini atur jadwal lah. Lepas gym, Muay Thai. Lepas kau matai. Lepas itu aku matai. Aduh. Wah, itu satu pencapaian yang sangat bagus lah. Kita dah tahu. Coach Wan, ada Facebook page apa semua untuk gym? Ada, ada. Apa Facebook page? Okay, Facebook page untuk gym AWP Machart Academy. Instagram pun sama, AWP Machart Academy. Wow, Instagram lah. Oh, nanti kita follow Instagram. Nanti kita follow. Mungkin ada gambar penis lah sana tengah berlawan-lawan kena up. Tengah-tengah who? Who kejauan? Siapa tahu? Saya tengok dulu dia betulkan cara dia. Padahal sendiri pun bukan fight. Kau Zal pernah ikut main-main masyarakat ke sebelum ini, Zal? Silatkan ditandikan dulu? Sebenarnya, ada niat dulu-dulu itu masa sekolah menengah, mau ikut taekwondo itu. Oh, okay. Tapi masa mau daftar itu, saya ingat lagi masa itu form 3. Tapi coach yang handle masa itu kan, dia bagi syarat pula. Mesti baju lengkap. Time itu, family tidak mampu. Tidak bolehkah coach pakai baju biasa, dan track suit macam itu kasut. Tidak mahu. Dia mahu at least ada lagi. Yang komplit begitu. Apeduli lah sana itu saya bilang. Sampai masa itu budak-budak sampai. Tunggu siapa-siapa yang melatihkan. Tunggu lah kita siapa kuat. Budak-budakan dulu. Sekarang dia bagi flank cake, ngampai aku sana. Kau punya panas barang. Mas itu boleh tahan bro. Tapi itulah. Minat lu take on dulu sebenarnya. Tapi determination kok ada sebenarnya. Ada. Aku rasa coach begitu salah lah. Dia kasih cancel orang begitu. Aku rasa macam. Dia hantak macam ini. Down terus lah. Jadi kita down terus kan? Siapa nama itu coach? Saya masih ingat sampai sekarang. Sebut tidak baik. Jangan sebutlah. Jangan sebutlah. Masih ingat lagi. So coach, cerita pasal cerita punya gym. Sekarang macam banyak sudah MMA yang tengah naik sekarang kan? Dan ramai juga orang kasih gabung macam international macam Kabib ataupun bukan Kabib. Siapa ini daripada Ireland nih? Oh. Irish. Yang berlawan sama Kabib siapa tu yang kalah ni? Siapa tu yang kalah tu? Yang jual arak ni? Inilah kalau tidak. Muka dia ada? Oh. McGregor. Mac McGregor. So, dia pun ada background juga Muay Thai. So, apa coach punya pandangan tentang gabungan seni mempertahankan diri ni? Ya. Okey. Pada saya MMA tu memang tengah naik especially di Sabah. Ya, ya. Yang kebanyakan yang ikut MMA semua dia ada basic macam yang ada sendiri. Betul. Okey. Dalam Muay Thai pun kalau mau ikut MMA dia punya training pun lebih kurang macam Muay Thai saja itu. Oh, macam itu? Yes. Training dia lebih kurang saja itu. Oh, tapi dia ada banyak grapple kan? Dia ada banyak macam peluk macam lock semua kan? Muay Thai ada lock-lock? Muay Thai dia tak ada lock. Dia memang terus itu saja. Ada satu fighter Muay Thai itu dari Thailand siapa yang dia legend sudah lah? Buah Kau. Ah, Buah Kau itu? Yes. Saya tengok dia macam wey. Kalau dia tendang itu kan macam dia tidak perasaan sakit. Tidak ampun. Dia legend lah kan? Sangat legend lah. Macam yang saya bilang tadi. Kalau mau mendapat tendangan begitu satu hari kurang-kurang 1,000 kek. Mati kau 1,000 kek. Kanan sahaja? Hah? 2,000? 1,000 kiri 1,000 kanan. Kalau macam itu saya cakap begini je lah. Salam dari Binjai. Pogok pisang. Aku pula begini. Ranca mana-mana berdosa ranca. Aduh. Aku mendatang itu. Bini aku ajar. Apa itu barang sebenarnya itu? Jadi coach contohnya selepas ini ada orang yang akan akan mendaftar lah kan? dia punya cara-cara untuk orang mendaftar macam mana? Okey. Cara-cara mendaftar boleh terus hubungi kami ataupun boleh terus pergi ke pusat latihan kami sebab ada orang yang tidak tahu masih tidak tahu yang ada. Kemudian ada separuh orang dia mau tengok dulu keadaan di gym macam mana. Dia punya kelengkapan semua dan bagaimana. kalau untuk mendaftar boleh terus telefon kami ataupun kami ada link itu. Kami ada link pendaftaran. Kami ada pus di page kami dan juga boleh terus hubungi kami untuk maklumat lanjut. Dan yuran pendaftaran ini mau tanya yuran. Yuran pendaftaran untuk pendaftaran RM50 dan untuk walk-in kelas muatai dewasa RM10 dijalankan satu minggu tiga kali setiap hari minggu hari dua dan hari empat. Tapi ini berpasukan beramai-ramai. Ini beramai-ramai. Dan untuk kids kelas satu minggu dua kali setiap hari satu dan hari tiga. Bagus. Anak dia dia punya apa itu pakaiannya ditetapkan macam taekwondo tadi itu atau dia bebas? Saya baru menjawab itu tadi. Okey. Untuk kami bebas. Yang penting kamu datang kamu selesa untuk bergerak apa semua dan sebagainya tidak menjadi masalah. Sebab di dalam kita training dari kamu mau pakai suara pendek pun boleh mau pakai suara panjang pun boleh tidak menjadi masalah. Kita tidak tetapkan mesti pakai begini macam 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 coach itu terizal eh bukan coach dah sempat jadi coach jangan bogel sama kalau pakai baju pasti sesuai dengan sukat sama jangan yang tiada cuci lima hari nanti bau macam mana yang lawan kalah dari awal sudah jauh-jauh sebab bau pasong ini dia lawan bu kencing baiklah very free kau senang asal kau selesa tiba-tiba datang pakai nektai masa untuk kedua kelas dan kelas matah bermula jam 7 petang hingga normally kita kelas 1 jam 30 minit ataupun 2 jam itu pun ramai yang menanya coach takkan kelas 1 jam saja kami bayar 10 ringgit ada yang bertanya begitu sebab mereka tidak pernah ikut latihan matah sekali mereka sudah test yang belum join sebab mereka mau training 2 jam lebih begitu sebenarnya 30 minit pun kamu ampuh sudah betul kan si net tuari balik kau tahu saya cakap seturang saya tidur dia tidur dengan Lena yang bagus aku rasa suka sport yang komen selain daripada dia untuk lose weight mempertahankan diri sangat penting sekarang kejadian ragut sudah menulat kita dulu kita dengar di selanjung sekarang di sahabah pun banyak itu baru berlaku dan kalau cerita balik coach kami ada temurama dengan koen Osman hari itu dia MMA MMA Malaysia yang first women's won championship kami cerita macam mana kau boleh masuk ini macam mana kau boleh masuk ini sports MMA dia dia kerja sama hits FM dia balik malam selalu balik malam lewat semua satu kali dia kena kejar orang dari belakang dia kena kejar tailgate sampai satu dia dia bilang dia mau mengelak dia buat isi minyak tapi ikut dia berhenti tepi dia turun dia cepat masuk isi minyak dia jalan mereka ikut cepat tapi ada kereta yang sampah dia terlepas dia macam trauma mama dia pun risau bukan sejak perempuan sekarang banyak kes lelaki lelaki kena rogol ada kan yang merogol pun lelaki juga tidak perempuan iya kok iya yang betul what the heck man what the heck wah oke kalau gitu dia serah diri itu tapi kita cerita pasal Muay Thai sekali lagi coach punya favorite movie coba kita lari sikit favorite movie apa coach suka tengok movie atau macam mana ada masa tengok Netflix ke apa favorite movie saya lebih kepada fighting lebih kepada hitman lebih kepada cerita hantu oke so kalau macam cerita yang melibatkan Muay Thai ini apa yang coach suka tengok kami mau tengok kalau ada lah apa movie yang coach memang recommend lah untuk yang berkaitan tentang fighting ya betul Ipman itulah Ipman Ipman and then ombak Tony Jaa yes iya Tony Jaa bangun kan ada berapa kali ombak 1 ombak 2 1 ombak 2 ombak 3 oh ada 3 iya nasihat fast eh fast invest episode dia ada masukkan episode keberapa dia ada dia ada juga lepas itu sama si yang Indonesian itu pun dia ada juga eco ways dia ada hmm 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 oke coach lepas itu nasihat coach lah pada muda-mudi tentang masa depan Muay Thai ini malta dong berminat kan apa nasihat coach lah sama mereka untuk masa depan dalam bidang Muay Thai ini oke baik nasihat saya eh cukan Muay Thai sudah berkapak di Kota Marudu kalau boleh kita minta orang Kota Marudu muda-mudi Kota Marudu ambillah peluang yang ada rebut peluang yang ada mana tahu kamu ataupun anak-anak kamu saudara marah kamu yang berbakat untuk kami ketengahkan di peringkat daerah di peringkat negeri dan di peringkat antarabangsa ya tidak pasti yes mana tahu satu hari dapat wakil Malaysia ya betul-betul siapa tahu sebab sebelum ini sukan Muay Thai ini dimonopoli oleh sebelah KK oh KK ya pantai barat utara memang belum ada wakil so jadi apabila kami buka saja tujuan kami mau cari kunci-kunci bakat-bakat baru so yang mana yang minta ambil peluang ini yang ada kemudian yang mana yang mau cantik mau handsome cegak bergaya mari datang tempat kami wow itu dia Kira 2019 lah start kan kira masuk 3 tahun lah kan ya 2-3 tahun sudah Coach apa baru-baru ini kita ada kita terkena dengan bukan baru-baru masih lagi PKP apa semua dan terutamanya masa yang kena suruh tutup apa semua macam mana Coach masih lagi bertapak dan masih orang bilang standing still lah dengan bisnes Coach kita kalau kena bayar ya kena bayar perlu yuran macam mana Coach ok PKP yang pertama 2020 bulan 3 jadi gym tak dapat buka memang bayaran sewa memang diteruskan jadi disebabkan semangat dan niat untuk mencungkil bakat-bakat anak-anak Kota Marudu kami teruskan juga dengan kelas online oh yes kami ada kelas online dan di tempat kami juga ada beberapa kelas seni bila diri yang lain selain daripada Muatai kalau tidak memang kami lama tutup sudah itu ialah betul mau 2 tahun kan ya 2 tahun tapi yang totally close semua itu ada dekat berapa lama ya sebab dia ada on-off boleh buka lepas tutup balik tapi mungkin blessing in disguise sekarang ni sudah semuanya sudah orang bilang sudah kira endemic kita masuk pergi endemic punya era sudah semua pun sudah vaksin dan border pun sudah buka dan latihan face-to-face pun sudah boleh buat so yang kita pun masih kekalkan SOP kita yang masuk yang join mesti sudah 2 dos betul dan SOP kena jaga apa semua cuci tangan apa semua saya rasa okey lah dan untuk maluman dari 2019 kami masuk sekolah kami berjumpa dengan PPD dan sebagainya walaupun PKP usaha kami berbaloi sebab terlantiknya penggawal teknikal sukan muai untuk daerah Kota Marudu ada seorang guru telah dilantik daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dilantik untuk menjadi penggawal teknikal sukan muai dan sukan muai telah dimasukkan di dalam kurikulum sekolah bila ini akan dilangsungkan tahun depan cikgu itu telah dilantik tahun lalu and then kita tengok tahun depan kalau sekolah sudah boleh mula aktiviti ekokurikulum dan kita akan masuk cukkan muai untuk aktiviti ekokurikulum di sekolah mungkin dia bagi tumpuan pada menengah atau sekali menengah rendah sekali habis saya risau budak-budak sekarang ada patah-patah tapi mungkin tidaklah macam taekwondo macam taekwondo kita akan berehat kita akan kembali di part yang ketiga jangan ke mana-mana guys see you soon ciao i bought this hi saya fikri bakar dengarkan saya di kinabalu podcast podcast no.1 di kota kinabalu sabar yeah yeah i 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 Terima kasih.